Pasukan Brigade 401 Israel melancarkan operasi militer di wilayah Utara Jalur Gaza pada selasa 31 Januari 2024. Pasukan tersebut mengklaim telah melenyapkan lebih dari 15 anggota kelompok Hamas. Operasi militer besar-besaran tersebut dilakukan oleh Brigade 401 di salah satu persembunyian Hamas yang terletak di dalam sebuah sekolah di daerah tersebut. Diketahui, Israel mengklaim telah menangkap sekitar 10 anggota jihad Islam yang menggunakan sekolah itu sebagai lokasi persembunyian. Selain itu, Brigade 401 menemukan 5 roket yang siap diluncurkan di area tersebut dan menghancurkannya. Selain itu, saudara, kekuatan tim pertempuran Brigade Hendahal menyerang dan melenyapkan lebih dari 10 yang dilabeli mereka sebagai teroris. Penangkapan tersebut dilakukan di wilayah tengah Jalur Gaza dalam waktu kurang dari 1 jam. Kemudian, para pejuang tersebut melenyapkan yang dilabeli mereka teroris bersenjata tambahan yang beroperasi di wilayah tersebut. Tak hanya di wilayah itu, daerah Fatisati Utara Jalur Gaza juga dilakukan penyerangan oleh tim tempur Brigade 5 bersama dengan Angkatan Udara Israel. Mereka telah melenyapkan sejumlah kelompok Hamas yang bersenjata saat mencoba melancarkan operasi militer di daerah tersebut. Dari operasi militer besar-besaran itu, tim tempur Israel menemukan beberapa senjata dan sejumlah dokumen serta perlengkapan militer kelompok Hamas. Dari operasi militer besar-besaran itu, tim tempur Israel menemukan beberapa senjata dan sejumlah dokumen serta perlengkapan militer kelompok Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.